Intro Satuan Reskrim Pores Aceh Tamiang berhasil mengamankan 7,6 ton bawang merah ilegal yang diduga berasal dari Thailand dan Malaysia bawang sebanyak itu diamankan dari 5 unit bus angkutan umum antar provinsi yang sedang melaju dari arah Medan Sumatera Utara menuju Provinsi Aceh bawang merah tersebut diangkut melalui bus di terminal Seikambing kecamatan Medan, Sunggal, Kota Medan dan rencananya akan dibawa ke wilayah Aceh melalui transportasi darat Kasat Reskrim Pores Aceh Tamiang, Ibtu Ferdian Chandra menerangkan bahwa pihaknya telah berhasil mengamankan bawang merah ilegal yang diduga berasal dari Thailand dan Malaysia sebanyak 7,6 ton bawang merah itu rencananya hendak dikirim ke Banda Aceh dan Kabupaten Biren namun setibanya di depan Pores Aceh Tamiang, kelima bus tersebut dihentikan petugas sehingga petugas menemukan bawang merah tanpa dokumen yang lengkap Tiba-tiba anggota melihat ada bus yang berhenti dan membuka bagasi dalam bagasi itu nampaklah bawang kemudian anggota tidak memeriksanya tetapi mengikuti bus ini sampai jalan jalan setiba di depan Pores baru dihentikan dihentikan di depan Pores ditanya kepemilikannya, surat menyuratnya dan terhadap bawang ini tidak ada sertifikat kesehatannya dari karantina maka kita amankan untuk proses selanjutnya barang bukti tersebut akan disita selama proses penyelidikan selesai kelima bus yang mengangkut bawang merah tersebut diizinkan untuk melanjutkan perjalanannya setelah bukti penyitaan diberikan dari Aceh Tamiang, Maulana, Pelitaon TV, melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati